Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan teknobi, teknisi newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi, apapun itu Oke bosku, di tangan saya ada handphone Samsung J1 Mini Yang kasusnya itu terkunci akun Google Oke kita bypass aja, bypass FRP Dengan cara tanpa PC Kita download 2 APK di Chrome Oke sudah subuh, mohon maaf apabila di belakang ada suara yang selawatan Gak apa-apa, yang penting jangan suara kendaraan Oke bosku, kita lanjut Next Memeriksa sambungan Ini dengan catatan sudah masuk ke wifi ya Ini sudah masuk Sudah saya connect in Cara bypass di handphone Samsung J1 Mini ini sangat gampang banget Tanpa PC Dan perekamannya jelek banget ya Kontras Gak kebaca tulisannya, mohon maaf Dikarenakan ini rekaman yang tahun kemarin Jadi gak terlalu ya wah ya Masih dalam tahap pelajar ini ya Kalau video-video yang sekarang Yang rekaman yang sekarang Udah mantul ya Udah bagus-bagus Tapi ini video yang tahun kemarin Jadi agak kayak gini Kalau gak di upload sayang ya Lumayan buat konten Buat dokumentasi Oke Bisa dilihat ya Verifikasi akun Google ya Oke Gampang banget Seharusnya ini di zoom Dan di Apa Di fokus ya Ya mohon maaf Mohon maaf Oke disini Kita aktifin tilebacknya ya Dengan cara menekan tombol home Tiga kali Lalu Bikin huruf L Lalu ke settingan tileback Dan setelah masuk Kita non aktifkan lagi tilebacknya Dengan cara menekan tombol home Lalu ke setelan Dan privasi Lalu boom Masuk ke Google Chrome Gampang banget Untuk masuk ke Google Chrome nya Bosku Oke dilunjut kembali Mohon maaf Sekarang udah mulai-mulai Ramai Jalanan Oke disini Kita akan download Dua apk Yaitu Gamp ya Google akun manager Kalau gak salah Versi 5 ini ya Untuk Apa ya Untuk Samsung J1 ini ya Dan yang satu lagi Quick shortcut maker Oke disini Saya akan mendownload Gamp Google akun manager Ya Dan Sangat gampang sekali Oke bosku Aduh Aduh mohon maaf ya Disendat-sendat Pengisian suara audionya Dan ini apabila ada notif Kayak barusan Bla 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 Apa ya Mendownload Sangat berbahaya Dan lain-lain ya Itu kita oke aja Gak apa-apa Gak apa-apa Kita oke aja Dan kita tunggu Sampai downloadnya Selesai ya Dan ini sangat lama Dikarenakan wifi saya Itu lelet ya Oke Tunggu Sampai ada notif Di bawah Selesai ya Atau buka ya Lalu kita klik buka ya Untuk apk Gam Gamnya Saya cari ini di History Riwayat Mau cari downloadan ini ya Tapi gak ketemu Ya maklum Masih newbie nih Ini video-video dulu ya Tahun kemarin Oke Dan Perekamannya pun Aduh Kontras banget ya Gak kelihatan Ini Huruf-hurufnya Mohon maaf ya Bosku Ya Kalau video-video yang sekarang Udah mantul ya Alhamdulillah Udah bagus Oke disini Di install aja Gamnya Atau pengelola akun google ya Kalau sudah di install Jadi ini apk Untuk Menghack Mengcrack Masuk ke Pengelola akun google Yang ada di handphone Setelah itu Kita download Apk yang satu lagi Yaitu Quick shortcut maker Ini untuk apa Untuk masuk ke Apk Pengelola akun google Yang nempel di handphone Oke Aduh Ini gambarnya gusti Mohon maaf ya bosku Kalau misalkan sakit mata Yaudah Di skip aja ya Gak apa-apa Oke download aja Quick shortcut maker Sampai beres Dan kita buka Dan install Apabila ada notif Seperti itu Oke aja ya Bukan virus kok Paling malware Ya untuk Apk-apk Buat hack-hack Kayak gini Ya pasti ada Ininya ya Malwernya ya Oke kita buka Dan kita install Setelan Sumber tidak dikenalnya Diaktifin Buka dan install Quick shortcut maker Oke Lalu kita buka Dan masuk ke Kita ketik google Ya kita masuk Kita ketik google Biar ada Apk Pengaturan Eh maaf Pengelola akun google Ya Nah disini Kita masuk Ke yang Sandi dan password Itu ya Lalu kita coba Kita coba Klik Nah itu Lalu kita klik Yang titik 3 Lalu bro Selalu oke Nah disini Kita masukkan Akun google Pancingan ya Akun google Sendiri boleh Atau bikin dulu Boleh Akun google Pancingan ya Untuk memancing Biar si akun Kita itu Ditambahkan Ke Handphone ini Oke Ada Ada Apa itu Subscribe Dan klik Tanda loncengnya Oke Jangan lupa ya bosku Di subscribe Oke Setelah itu Kita reboot Oke Gak apa-apa ya Ada suara-suara Suara watan di belakang Ya Gak apa-apa Yang penting Jangan suara kendaraan Ya Ini Sudah mau subuh bosku Lagi tarhim Oke Dalam keadaan reboot Dan ini Akun kita yang Buat pancingan yang Barusan dimasukin ya Akun google Pancingan Akan menempel Di handphone ini Jadi Akan ada Notif Akun ditambahkan Oke Kita tunggu Pembuktiannya Jangan lupa Untuk di subscribe Dan di klik Tanda loncengnya Di like juga Di share juga Ke social media Dan komen positif Juga ya Untuk kedepannya Giveaway Oke Kita masuk ke Welcome Selamat datang Kita next Oke bosku Aduh gambarnya Gusti Oke kita berikutnya Ini udah connect internet ya Udah connect wifi Oke next Setuju Memeriksa Sambungan Jaringan Dan lain-lain Oke disini Lumayan agak lama Dikarenakan wifi Saya lelet banget Maklum ini Video dulu Jadi wifi Belum pakai Indiehome Kalau sekarang Udah pakai Indiehome ya Unlimited Pembaharuan Nah disini dia Bosku Alhamdulillah Datang jempol Ada notif Akun ditambahkan Nah ini Akun ditambahkan Ini yaitu Akun google Pancingan Yang barusan Kita masukin ya Oke Jadi akun google Bisa bikin dulu Boleh Atau akun google Sendiri boleh Masukin aja Oke Lewati Next Oke bosku Gampang banget ya Disini Disini Samsung cloud Bisa dilewati ya Bisa next Oke dan boom Masuk ke menu Iya Masuk ke menu bosku Gampang banget Cuma itu ya Dua apk Yang pertama GAM Yang kedua Quick shortcut maker Oke bosku Untuk menghilangkan apk Yang tadi di download Dan takutnya ada malware juga ya Virus iklan Kita hard reset lagi Kita hard reset lagi ya Tetapi Jangan Main jebret aja Hard reset Caranya Kuncinya Yaitu kita masuk ke Tentang ponsel Kita masuk ke Kita ketuk-ketuk Sebentar bosku Oke Oke dilonyut bosku Maaf Barusan ada Suara-suara bising Ketuk-ketuk Nomor versi Atau nomor Bentukan Agar ada Opsi pengembang ya Nah Di opsi pengembang Kita buka Kunci UM Oke Kuncinya Kuncinya ya Rahasianya Buka Kunci UM Oke Biar apa Biar gak terkunci Akun Google lagi Atau Akun Samsung Seperti itu Gampang banget ya Rahasianya Buka Kunci UM Di opsi pengembang Seperti Yang Terlihat Di Layar Yang Kontras Dan sakit mata Ini Bikin sakit mata Ya bosku Oke Kita masuk ke Cadangkan dan reset Ya Ke pengaturan pabrik Oke Dan cadangkannya Itu Di off-off aja Kalau saya Biasanya di off Semua Biar Semua datanya Ke Pengaturan pabrik lagi Ke ori lagi Lalu Hapus aja Semuanya Setelah itu Handphone akan Reset sendiri Akan reboot Ya Masuk ke logo Dan disini ada Icon robot android Tunggu aja Sampai selesai Agar tidak terjadi Botlock Ya Agar tidak Kehabisan Daya Kita bantu Dengan Charge ya Di charge aja Biar gak Dalam keadaan Apa ya Dalam keadaan Hapus data Seperti ini Jangan sampai Baterainya habis Itu Aduh Fatal banget Bosku Oke Kita bantu Dengan charge Ditunggu Sampai Beres ya Sampai Masuk ke Menu welcome Seperti biasa Dan disini Jangan Apa Jangan khawatir ya Jangan khawatir Terkunci Akun lagi ya Dikarenakan Kita sudah Mengaktifkan Apa itu Buka kunci UM Di opsi Pengembang Gampang banget Bosku Oke Seperti itu Ya Oke Bosku Sudah masuk Dan Wifi Bisa Dilewati Otomatis Kalau wifi Bisa dilewati Akun google Tidak ada Perlu bukti Oke Simak aja Bareng Bareng Oke Memeriksa Sambungan Dan disini Apa ini Syarat Dan Lewati aja Next Memeriksa Sambungan Perlu beberapa Menit Aduh Ini videonya Jelek banget Ya Bikin sakit Mata Kontrasnya Minta ampun Mohon maaf Ya bosku Maklum Newbie Oke Dan Boom Disini Pengelola Apa nih Buat sim Selesai Selesai aja Kalau disini Ini buat Ngatur Ngatur Sim 1 Sim 2 Terus data Mau pakai Sim 1 Atau Sim 2 Panggilan SMS Mau yang mana Seperti biasa Seperti itu Untuk Mengatur Pembaruan Perangkat Lunak Tunggu Sampai beres Ini tidak Konek internet Kok Memeriksa Info Nah Disini Dia Bosku Bisa Dilihat Ada Tulisan Lewati Jadi Kita Bisa Melewati Akun Google Mantap Bosku Jadi Kita Next Next Aja Gak usah Khawatir Terkunci Akun Google Atau Samsung Akun Oke Dan Boom Masuk Ke Menu Pemprosesan Selesai Oke Bosku Datang Jempol Dan Alhamdulillah Oke Bosku Sampai disini See you Next Video Salam Teknobi Gak monde Savoy Gak 。 Jempol ay importantes